selamat menikmati selamat menikmati di Banyumas dimana ada pendeta Kristen mendatangi KUA Banyumas kantor urusan agama Banyumas pada tanggal 4 April 2022 ya hari kedua puasa Masya Allah dan ini telah diunggah di channel Faidus saat dipublikasikan di channel Faidus saat sampai sekalian nah mari kita simak video bagaimana kisah dan proses penjadatan seorang pendeta ini pendeta Kristen yang banting iman ke Islam dan untuk kamu berapa rencana aku pengen ikan masuk Islam tidak buah nah ini ada beberapa prosedur yang pertama kalau orang masuk agama baik itu agama pun dan masuk agama Islam itu kan kalau di Indonesia itu tidak boleh ada percayaan harus dengan apa keikhlasan hati tidak boleh ada percayaan dari apapun apalagi ada kepentingan-kepentingan yang nanti bisa membahayakan kelomponan antar umat beragama jadi sebelum proses ikan masuk Islam ini ini saya akan menanyakan beberapa hal dulu supaya kami yang akan membuatkan keterangan dan berhubungan dengan administrasi nanti akan menjadi mantap begitu ya ini benar Pak ikhlas tidak ada paksaan ikhlas ini ikhlas ini ikhlas tidak ada paksaan ya atau mungkin kapan mungkin kan online coba Bapak ini sesuai dengan KTB ini pendeta itu pendeta ya kalau pendeta ini kan ya kita kalau di Islam itu seperti kiai orang yang mempunyai pemahaman lebih mendalam dari penermasyarakat awam terhadap keyakinan dan agamanya nah untuk penyakitnya gimana Pak kira-kira mau prosesnya ada 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 satu pemahaman yang kaitannya dengan ambita dan juga Al-Quran yang akhirnya ada satu titik yang membuat saya harus mengambil keputusan menurut saya menerima akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muat ya dan ini memang tidak bisa saya sampaikan juga saja Pak Pak Mas tidak bisa saya sampaikan karena ini lebih kustifat pribadi dan saya harus menjaga ini karena ini ada kaitannya juga dengan yang semua pemahaman dari agama sejak kurang lebih sekitar 2 bulan 2 bulan sejak 2 bulan yang lalu tetapi melalui salah seorang tokoh jadi tampak akhirnya saya semakin kuat Bapak saya Bapak saya jadi itu yang membuat saya semakin kuat untuk mengambil keputusan untuk menjadi seorang muat kaya yang baik itu kaya yang selalu mengedepankan akhlak kaya itu bukan akhlak jadi kalau akhlak yang bagus itu ya akhlak yang bisa satu secara tidak beribadah yang ini pada Allah SWT yang kedua akhlak terhadap menjaga-benjaga menjaga-benjaga ke orang lain karena sudah agama sama-sama agamanya sama-sama yang di dalam agama tersebut setelah masuk ke Islam terus menjaga-menjaga agamanya terbaik ini harapannya yang ingin menjadi baik tapi malah bisa membuat ya kita sebagai seorang kekuah Islam kekuah sesama agama Islam Lantar belakang alasan masuk Islam seperti itu Ini harapannya jadi memang ini benar-benar kerana pertimbangan secara nerani ya Pak ya Pertimbangan secara nerani Kemudian berpikir mendalam akhirnya memutuskan untuk masuk Islam Dan bersen saya jadi setelah Bapak Marek menjelekan Akhirnya sudah masuk Islam yang pertama Karena Bapak itu mendalami agama Islam Ada yang betul seperti apa Karena Rasulullah SAW sendiri dibutus ke muka bumi ini untuk menjelaskan akhla Satu, sesalah tidak beribadah yang dilupat Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Bapak ikuti yang sedang menjelaskan orang lain Agama sudah ada masalah-masalah Ada kota bulannya yang mendalam dengan agama Terus setelah masuk Islam terus menjelaskan Sekarang bulan Ramadan nanti Bapak sudah berkewajiban untuk menjalankan kepada kuasa bulan Ramadan Kemudian nanti di akhir bulan Ramadan Secara matril dan juga secara keamanan Juga nanti ada kota bulan untuk menjalankan ibadah haji Dan pesan selanjutnya Bapak sudah terhentak dengan keadaan seperti ini Nanti kita akan memproses proses pengislaman Silahkan Bapak Siap Dan nanti untuk proses pengislaman nanti akan dituntut oleh ketua MUI langsung MUI Kecamatan Banyumas Proses pengislaman dipandu oleh ketua MUI Kecamatan Banyumas Haji Faisal Reza MSI di Masjid Agung Nur Sulaiman Kecamatan Banyumas 4 April 2022 Atau 2 Ramadan 1443 Hijriah Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama Untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini Mudah-mudahan berkumpul di kita ini Selamatkan bekas Serta ridha Dan Allah SWT Selamatkan salam Tidak lupa Marjana terdekat Pada jenis kita Nabi Muhammad Sallallahu Waalaikumsalam Pada keluarganya Selamatkan salat Tidak lupa Pada Mbak Kenki Pradono Ini mau masuk Islam Sudah Mantap Tidak ada paksaan Dari ini sendiri Benar-benar Siap Maksudnya saya menanyakan nabi Biar nanti Tidak ada permasalahan di kemudian hari Karena Namanya masuk Islam Itu kan kesadaran sendiri Tanpa paksaan Nabi Siapapun Saya akan hanya Sifatnya hanya menentun saja Tapi semuanya dari Kembali pada paksaan yang sendiri Oke Tidak lupa Sudah siap Nabi Muhammad Hal ini saya menyatakan pendidikan Biar Nanti biar mantap Pajarinan juga mantap Saya juga Legah Karena saya bukan Memaksa tak pajarinan Dan seperti itu Kalau waktu ini Pajarinan Karena Baca Sampai sini Sampai sini Sampai sini Nanti saya tutup Sampai siapapun Sampai siapapun Dan mengucap dua kalimat Sehadap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu Adalah utusan Allah Demikian Pernyataan ini Saya laksanakan Atas kesadaran sendiri Dan tidak ada paksaan Dari siapapun Sampai jumpas Tanggal 4 April 2022 Yang menyatakan Hengki Pradono Alhamdulillah Alhamdulillah Saya kan Hati Islam Mari kita berdoa Bersama-sama Menghubungan Tentang Hengki Pradono Bisa istirahat Omah Menjalankan Ajaran Agama Islam Al-Fadihah 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 Terima kasih 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 Terima kasih